Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini juga terdapat di Nindanao dan dikenalkan endemik dari pulau Mindanao Jadi asalnya memang dari Filipina Dikenal sebagai nama pandamari Nama untuk merimau Satu dari horticultural dan juga botanik dari Inggris Kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau tidak salah All right, it is having a very small flower Tapi karena bunganya itu banyak guys Jadi walaupun kecil dia meriah And also I love the scented It is having a very nice scented Aromanya seger-seger banget gitu, semeriwing Dari tadi saya coba bawain bau apa gitu ya Pokoknya wangi aja Dan bisa dilihat ya, tangkai bunganya ini Warnanya kontras banget dengan warna bunga yaitu tangkainya berwarna putih Dan juga bunganya berwarna merah Kemudian bagian column atau alat kelaminnya berwarna putih Dan bagian labelumnya atau lidahnya juga agak kemerahan Dari kuning cenderung coklat kemudian agak kemerahan ya Notice also that it has a unique flower It is look like having two eyes Jadi kelihatan seperti ada matanya gitu guys Bentar ya saya coba zoom Here you go Jadi kelihatan seperti boneka ya Like a doll Like a puppet guys Okay now let's see the plant Kalau lihat pohonnya Ya sudah agak merunduk guys Karena udah lumayan tinggi Jadi ini harus ditahan ya Pohonnya sih lumayan I think that it has a very slim leaf Jadi bagian daunnya itu ramping banget Panjang sih ya It has a long leaf but very slim Jadi dia panjang tapi kecil gitu daunnya ramping banget ya Dan kemudian juga pohonnya sih tidak terlalu tinggi Actually it loves to give kikis I mean not kikis but new growth Biasanya dia memiliki anakan guys Di samping-samping ketiak Ataupun apa ya Di samping-samping pohonnya Tapi ini gak ada anakannya Jadi dia hanya pohon dewasa aja And I think that this is an easy bloomer Because Many times I make video about this panda Marie Jadi karena saya sering banget buat Video tentang panda Mariae ini Atau panda Marie Maka ini tergolong ke dalam Anggrek spesies Dari jenis panda yang gampang untuk berbunga guys Nanamnya kali ini gak cuman di pot plastik tanpa media Now I'm using media You can see that I have many hydrotone there inside And also spagnum moss Jadi ada banyak pake hydrotone aja guys di dalamnya Boleh areng Boleh juga kulit pinus dan sebagainya Dan juga ditambah sedikit spagnum moss ya Karena terutama buat temen-temen di daerah panas Yang cuacanya panas banget terik Kemudian juga gersang gitu ya Boleh banget ditambahin media lainnya Seperti moss Untuk menambah kelembapannya Dan akarnya sudah gak karuan ya Kiri kanan-kiri kanan udah penuh banget I can also see healthy roots Lumayan ada akar yang ujungnya hijau Keren ya Alhamdulillah Panda ini bersifat monopodial Dia hanya tumbuh ke atas guys Kesampingnya yang itu tadi Saya bilang kadang dia memproduksi semacam cakey Atau anakan Dan bisa kita split Ataupun kita ambil anakannya Ketika sudah berakar Sudah mandiri lah gitu ya Dan bisa dilihat juga We have roots here Ini adalah akar-akarnya Jadi misalnya temen-temen pengen Memotong menjadi dua atau lebih Akarnya ini Pastikan Memotongnya Panda atasnya memiliki akar Dan Panda bawah juga memiliki akar Tapi menurut saya ini Belum layak ya Untuk dibagi dua guys Jadi biarkan aja dulu Sampai nanti dia Layak untuk dipotong menjadi dua Atau lebih Barulah kita potong ya Kalau sekarang jangan guys Oke I really love the color Because it's very striking Red Warna merahnya ini menyolok banget guys Dan cakep juga Serta wangi Jadi sangat layak untuk jadikan koleksi Apalagi dia gampang berbunga Dan juga gampang beranak guys Cocok lah buat seller ataupun kolektor ya Oke my friend I think it's enough This is Panda Marie From the Philippines Thank you for watching guys Thank you guys